Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Teman-teman temulawak itu sudah terbukti ya Sebagai pengobatan tradisional Ataupun pengobatan herbal Pengobatan alami ya untuk penyakit Nah jadi teman-teman ya temulawak itu diolah Sendiri bisa Ataupun teman-teman mau membeli ekstrafa Temulawak itu juga bisa Nah kira-kira teman-teman sudah ada yang pernah nyobain temulawak atau belum nih Nah gimana rasanya Jadi kita akan bahas manfaat temulawak untuk kesehatan Intro Temulawak ini mengandung kurkuminoid Minyak atsiri, pati, protein, lemak Seluruh lusa dan mineral yang bermanfaat untuk tubuh Pati merupakan komponen terbesar dalam rimpang temulawak Pati ini biasanya warnanya itu putih kekuningan ya karena mengandung kurkuminoid Nah sedangkan kurkuminoid ini sendiri itu adalah pemberi warna ya Warna kuning pada temulawak dan juga pada kunyit Secara garis besar teman-teman ya temulawak itu memiliki tiga manfaat Ya sebagai anti radang ya untuk mengurangi peradangan, pembekakan pada area tubuh Kemudian juga sebagai anti mikroba Kemudian yang terakhir ya bisa meningkatkan produksi Nah jadi teman-teman ya ada beberapa manfaat temulawak yang bisa kita dapatkan ketika mengkonsumsinya Yang bisa teman-teman dapatkan ya ketika mengkonsumsinya Nah diantaranya yang pertama adalah obat anti radang Teman-teman temulawak ini memiliki efek ataupun manfaat sebagai anti radang Ya sehingga bisa menghambat zat ataupun senyawa yang memicu peradangan pada tubuh kita Nah jadi teman-teman kalau teman-teman memiliki masalah peradangan pada tubuh Misalkan nyari sendi ya Teman-teman sering nyari-nyari sendi Nah ini bisa mengkonsumsi temulawak ya untuk mengurangi peradangan pada sendinya Kedua mengatasi masalah sistem pencernaan Teman-teman temulawak bisa meningkatkan produksi ya ataupun sekresi pedu Nah ini bermanfaat untuk sistem pencernaan kita metabolisme makanan di tubuh Kemudian temulawak bisa membantu melancarkan sistem pencernaan ya Kalau teman-teman misalkan susah BAB Kemudian juga bisa membantu mengatasi masalah perut kembung Kemudian ketika teman-teman susah makan ataupun kurang nafsu makan ya Biasanya pada anak-anak ini juga bisa dibantu dengan pemberian temulawak Ketiga antibakteri dan anti jamur Teman-teman temulawak ini mengandung senyawa antibakteri dan juga senyawa anti jamur Nah jadi teman-teman dengan mengkonsumsi temulawak ini bisa membantu mencegah dan juga membasmi Ya penyakit yang disebabkan oleh bakteri misalkan staphylococcus ya kemudian juga salmonella Dan juga begitu juga dengan jamur ya jamur ini dia efektif di jamur golongan dermatovita Kempat mengatasi osteoartritis Teman-teman ya dengan mengkonsumsi temulawak ini bisa membantu mengatasi osteoartritis Nah osteoartritis ini biasanya dialami oleh orang yang usianya tua ya Wanita yang usianya sudah tua ataupun laki-laki usia tua Karena ini penyakit peradangan sendi degeneratif Nah jadi sendinya meradang ya paling sering adalah sendi lutut ya sama sendi panggulnya Nah teman-teman ya untuk membantu mengatasi peradangan sendi akibat osteoartritis Teman-teman bisa mengkonsumsi temulawak Kemudian teman-teman temulawak juga bisa mengurangi rasa sakit ataupun rasa nyeri yang diakibatkan oleh radang sendi tadi Kelima antispasmodik Teman-teman temulawak ini memiliki manfaat sebagai antispasmodik Nah artinya ketika teman-teman mengkonsumsi temulawak ini bisa merelaksasi otot polos ya otot polos di usus Nah jadi mengurangi resiko otot polos usus teman-teman itu mengalami kencang Misalkan pada orang yang mengalami IBS ya Irritable Bowel Syndrome Nah ini biasanya masalahnya pada kontraksi otot ususnya ya otot usus besarnya Nah kalau orang yang IBS biasanya sering mengalami namanya masalah sakit perut Ya perutnya sering kram Sering mengalami diari Nah ataupun perutnya kembung Dan tidak sedikit juga pada orang yang IBS itu mengalami sembelin 6. Menjaga Kesehatan Hati Teman-teman ya ekstrak temulawak ini bisa menjaga kesehatan hati teman-teman ya dari hepatotoksin Hepatotoksin ini adalah dimana bahan kimia itu memiliki efek buruk terhadap hati Ya terhadap kesehatan hati Nah jadi dengan teman-teman mengkonsumsi temulawak ini bisa melindungi hati teman-teman Nah jadi konsumsi temulawak merupakan cara alami teman-teman menjaga kesehatan hatinya ataupun livernya 7. Obat Jerawat Teman-teman temulawak ini juga bisa digunakan sebagai obat jerawat Nah karena temulawak ini ada senyawa yang bisa mengurangi produksi minyak Nah kemudian temulawak ini juga ada sifat namanya antiseptik ya Jadi bisa membantu membasmi ataupun mengurangi bakteri penyebab jerawat Kemudian dengan mengkonsumsi temulawak juga Ini kan biasanya jerawat kan merah meradang gitu ya Karena ada efek ataupun manfaat anti radangnya Ini bisa membantu merendahkan peradangan pada muka teman-teman yang mengalami jerawat 8. Obat Diuretik Teman-teman temulawak bisa menjadi obat diuretik alami Nah dimana diuretik ini bisa mengeluarkan cairan di dalam tubuh teman-teman yang berlebihan ya melalui urin Nah dia merangsang sekresi natrium ke urin teman-teman Nah jadi mengurangi penumpukan cairan di tubuh teman-teman Jadi cara kerjanya dia merangsang ginjal ya untuk produksi urin lebih banyak Nah jadi kalau teman-teman mengalami gagal jantung ya Ataupun penumpukan cairan di kaki, di tangannya, edema Nah itu juga bisa ya dibantu oleh temulawak tadi Kemudian sebagai nyatetan Ya kalau teman-teman mengkonsumsi temulawak janganlah sampai berlebihan ya Sewajarnya saja Kalau mengkonsumsi ekstrak temulawak ya teman-teman baca aturan pakaian bagaimana Ya kemudian kalau teman-teman mengkonsumsi temulawak ya mengalami iritasi perut Ya kemudian malah timbul mual sampai muntah Ataupun teman-teman memiliki penyakit hati Ya ataupun penyakit gangguan empedu misalkan batu empedu Nah itu teman-teman sebaiknya konsultasikan ke dokter Karena temulawak tadi bisa memproduksi empedu ya Bisa meningkatkan produksi sekresi empedu Nah jadi takutnya nanti malah memperburuk keluhan teman-teman Jadi boleh dikonsumsi dengan catatan wajar Ya kalau teman-teman mengalami keluhan setelah mengkonsumsi temulawak ya sebaiknya konsultasikan ke dokter Oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis Jangan lupa like, share, dan komen Jangan bosen-bosen untuk tonton channel ini terus Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Salam sehat, sampai jumpa